Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam karan apapun. Amin. Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua, pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik saja di siang hari ini. Nah, pemirsa, hari ini saya mau masak. Masak sesuatu yang waktu dulu di Malaysia, sikit mekar enggak ambil, sikit kembang enggak ambil, sampai kita jual karena enggak habis untuk dimakan. Apalagi kita dapat itu free-free. Kalau kalian tengok video saya yang udah lama follow saya, pasti tahu. Kita dulu buat vlog itu memetik cendawan. Kalau udah musim hujan saja, pasti saya dengan suami saya itu selalu masuk kebun sawit nyari-nyari cendawan. Dan memang banyak. Betul tak, pemirsa? Tapi hari ini pemirsa, cendawan yang sama, saya harus membelinya dengan harga 20 ribu rupiah. 20 ribu ya, atau sekitar 6 ringgit. Oke? Nah, di sini saya sudah bersihkan cendawannya. Jom, kita cek it out. Oke, hari ini saya akan masak cendawan. Ini cendawan yang saya maksudkan, sudah kita basuh ya. Ini pemirsa, tadi pagi sudah saya masak dengan Maggi. Oke? Nah, ini ada satu ekor ikan keli yang sudah saya potong-potong. Nanti kita buat sambalnya ini. Karena ini saya masak asam dan enggak pedas. Untuk sambal dan sayur asamnya itu saya satukan aja bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, dan juga tomak. Serta satu batang serai dan cabai rawit. Kemarin aja pemirsa, waktu kami di Malaysia, yang saya dengan suami saya pergi cari sayur liar, kayak cabai gitu kan. Maka saya heran katanya. Ih, orang tanam itu? Saya bilang enggak, Mak, tumbuh-tumbuh aja. Ih, mana ada? Karena di sini, enggak ada istilahnya cabai-cabai liar tumbuh pemirsa. Semua ditanam. Tapi kayak terong pimpit, daun bubi gitu adalah yang liar-liar kita cari ke dalam macam kebun-kebun orang yang tak terus ada. Tapi kalau untuk cabai, untuk petola, untuk labu, tidak ada itu, tidak ada. Kalau misalkan dia pulang, dia mesti kelaparan. Panas sekali di luar pemirsa, panas sekali. Minyak saya habis pulang, ngam-ngam deh. Oke ya, ini minyak kita udah cukup panas. Saya taburkan dulu tepung. Sekarang ini kita goreng ikan keli, kan? Kita beralih ke rebusan bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Kita masukkan. Tomatnya agak banyak ya. Ini. Oh, mama. Kiyup ayam. Ini kita udah masukkan. Tapi garam belum. Tadi saya udah mublah ini pemirsa dapur. Berminyak lagi sekali ini deh. Heboh-heboh berita-berita pelakor, kan? Di Indonesia pun ada pelakor, di Malaysia pun ada pelakor. Heboh. Sekarang viral kasus pelakor. Betul lah, Kut. Ketanya, pemirsa. Nanti kalau udah mau kiamat, lebih banyak perempuan daripada laki-laki di muka bumi ini, katanya. Betul lah, Kut. Nggak tahulah saya, pemirsa. Ayo. Ayo. Oke ya, ini udah. Mendidih. Kita punya air. Udah mendidih. Saya nggak masukkan habis ya, semuanya ini ya. Karena nanti kita boleh buat something. Nih. 20 ribu ini, guys. Ih, guys. Nggak cocok mau mamak-mamak manggil, guys. Ini saya simpan, pemirsa. Ini nanti mendidih aja, kita udah boleh rasa, pemirsa. Udah boleh kita angkat ya. Tendawan ini cepat masak nih. Oke ya, untuk bahan-bahannya. Hari ini saya masak sambalnya pakai cabai rawin, nggak pakai cabai kering ya. Kita pakai cili kering. Jadi, dia nanti tuh bumbunya nggak terlalu banyak, tapi dia rasanya sedap kok. Pemirsa, ini udah mendidih. Saya sudah rasa kegaramannya semuanya. Udah ngam. Dan aroma serai itu buat saya tuh jadi lapar lah. Ini tuh enak banget ini sup cendawannya. Nah, nanti kita tinggal makan aja. Ini biar sejuk dulu ya. Sekarang kita focus, focus. Fokus di sini ya. Kalian tahu tak, pemirsa? Masa saya kerja kilang dulu, ada kawan saya, dia tuh orang Malaysia juga lah. Tapi dia pernah bekerja di Singapur. Dia tuh nggak baca tinggi sih, tapi dia punya speaking English. Sangat bagus gitu. Pokoknya bagus. Cuman, bila menulis bahasa Inggris tuh, dia tak tahu. Dia pandai speaking. Tapi menulis dia nggak tahu. Karena dia belajarnya otodok. Karena belajarnya itu, istilahnya dia belajar karena selalu komunikasi menggunakan bahasa Inggrisnya gitu, pemirsa. Maka itu kemarin. Jadi, saya tanya lah kan, kakak kok pandai kali bahasa Inggris? Gimana caranya? Saya bilang gitu kan. Saya kebalikkan dulu, saya harus hati-hati. Saya stop dulu pembicaraan. Kalau meletup ini. Jadi katanya begini, pemirsa. Kalau mau pandai bahasa Inggris, katanya, sembang saja pakai bahasa Inggris, katanya gitu. Jangan takut malu, jangan takut diejek, jangan takut dibully, katanya. Sembang aja bahasa Inggris. Pokoknya kalau orang ada ngomong bahasa Inggris, yaudah kau balas aja pakai bahasa Inggris, katanya gitu. Salah-salah biar situ hantam terus, katanya gitu. Terus selalu tengok movie-movie bahasa Inggris, movie-movie Inggris, kalau bisa hilangkan serikatannya, translate-nya di bawah itu hilangkan, katanya. Selalu nyanyi-nyanyi bahasa Inggris, katanya kayak gitu, pemirsa. Nanti kau pandailah, katanya. Kalau saya pula, saya mengucap dalam bahasa Inggris tak berapa pandai. Tapi kalau menulis, misalnya ada signbook dalam bahasa Inggris, atau apa-apa, buku gitu, saya boleh baca, saya boleh faham artinya. Karena saya belajar. Dulu saya SMP, SMA, saya les bahasa Inggris gitu. Jadi saya lebih pandai menulisnya gitu. Tapi kalau mengucapkannya nggak biasa. Kenapa? Karena lingkungan saya itu nggak mendukung. Karena kalau di sini kita bahasa Indonesia aja tuh kadang kata orang tuh oh so-soan kau, kau baru kau berapa lama aja tinggalnya kau di Malaysia, udah nggak tahu, nggak ingat lagi kau bahasa daerahmu. Udah lupa kau bahasa karo. Sedangkan bahasa Indonesia ya kan. Apalagi kalau kita bahasa Inggris. So-so Inggris lah. Ciga teku nanti katanya. Artinya itu, bahasa Inggris aja. Jijik aku nengoknya gitu. Jadi, nggak selalu saya pakai gitu, pemirsa. Jadi semalam, saya bilang, dragon food, dragon food. Sebenarnya, dragon food. Saya bilang semalam, saya pun lupa. Pokoknya gitu. Lepas itu ada yang mengkoreksi gitu. Terus katanya, dragon food gitu kan. Makanan naga. Jadi, ada yang bilang gini. Buah naga, so-soan bahasa Inggris. Kata gitu. Sebenarnya orang-orang seperti ini, yang membuat orang lain itu susah maju. Bukan yang komen di atas tadi ya, yang mengatakan yang sosokan bahasa Inggris ini. Sebenarnya, ini yang membuat orang itu susah maju. Kenapa? Karena jika dia menemukan kesalahan, dia hanya akan membuli, tanpa membenarkan. Tanpa mengoreksi gitu. Kalau sama kakak yang saya ceritakan ini kan, kalau saya gitu bahasa Inggris kan, salah. Dia nggak ada ketawa, nggak ada ngejek, nggak ada buli. Bukan macam itu saya. Lepas itu dia ajar. Macam ini cakap. So, kita udah tahu gitu. Jadi, coba, kalau misalnya itu ada orang yang try, mau try, sebenarnya bahasa Inggris ini sampai tua itu kita perlu sih. Iya. Kadang tuh ya kan, kalau kita misalnya, kita kan nggak tahu rejeki, mana tahu nanti 10 tahun ke depan, kakak Sri di sini, orang terkaya di Indonesia, mana tahu. Ya kan? Udah gitu, jalan-jalan ke Amerika, makan di restoran, nggak tahu bahasa Inggris. kan lucu. Makanya saya pun belajar juga lah. Saya pun sekarang tahu kalian, lagu-lagu, film-film, saya ambil semuanya Inggris. Walaupun saya tak berapa pandai Inggris, sekurang-kurangnya, kalau misalnya tersesat di mana-mana dengan orang yang hanya tahu bahasa Inggris, kita masih bisa lagi meminta petunjuk. Betul tak? Ini saya mau, semalam itu ada sisa lagi, saya punya nenas. Jadi saya mau masak, bukan masak sih, mau buat jus nenas. Oke, pemeriksa, dimana pun Anda berada, sekarang kita mulai pengurangan cabainya. Kita masukkan garam. jangan lupa, garam hanya menyimbangkan rasa, bukan memasinkan masakan. Oke, saya letak sedikit sos tiram. Ayo Bang, turun, turun, turun Bang, turun. Sos tiram. Oke, ini sambalnya udah masak, nampak tuh, udah pecah minyak. kita masukkan ikannya ya. Kalian bayangkan aja, pemirsa, baru juga saya pakai blender saya ini untuk blender cabai rawit, sekarang saya blender untuk jus. Bayangkan lah, nanti jusnya rasa apa, ada pedas-pedasnya gitu. Badaknya nggak ada, pedas-pedasnya yang ada. Ini saya masukkan, air gula ya. Terus saya masukkan juga ini, air gelom. saya kasih airnya banyak. Oke, kita blender ya. Jus nenas. Ini dia laukitar ini ya, ada cendawan sup, terus ini ada sambal ikan hitam, terus nasi, ini dia jus nenasnya ya.